Intro Saudara, berjumpa lagi dengan saya Ilham Kurniawan di Sapa Kalbar. Ikon-ikon baru terus muncul sebagai identitas kota, mulai dari gedung, jembatan, hingga taman kota. Tak bisa dipungkiri peran besar dari seniman arsitektur, membuat mata berdecak kagum atas karya-karya tersebut. Saudara, perkembangan seni rancang bangun itu terus melahirkan inovasi-inovasi baru. Untuk membicarakan topik tersebut, kami telah menghadirkan ada dua orang narasumber yang menamai diri mereka sebagai komunitas cawan, cari wawasan. Selengkapnya akan kita bahas di Kompas TV, independen terkecah. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan menghadirkan ada dua orang narasumber. Yang kedua-duanya adalah arsitek ya, betul-betul ya. Halo, apa kabar? Anggun ya? Iya, Anggun. Nah, kalau ini? Tony. Tony. Oke, ada Anggun, ada Tony di sini yang kita hadirkan untuk saudara di Sapa Kalbar kita di hari ini. Dan juga kita akan berbincang tentang ada banyak sekali mulai bermunculan bangunan-bangunan yang mulai keren di Pontianak ini. Kemudian juga ada taman-taman dengan desain yang keren. Dan ini saya yakin tidak lepas dari ide-ide imajinatif dari orang-orang yang berprofesi sebagai seniman, apa ya kalau dibilang ini ya? Berarti seniman arsitektur. Nah, ya. Baik, ini kawan-kawan dari sebuah perkumpulan namanya kalau tidak salah apa tadi ya? Kamunitas Cawan. Kamunitas Cawan. Nah, Cawan ini apa sih? Sebenarnya siapa yang dulu yang mau jawab nih kira-kira nih? Boleh, sih. Anggun, coba silahkan. Jadi, Cawan itu memang suatu wadah perkumpulan di mana itu memang dulunya itu dari teman-teman arsitektur. Jadi, kita tuh waktu masih kuliah tuh memang kayak punya kegelisahan-kegelisahan lah di kampus gitu. Tentang ilmu arsitekturnya, tentang profesinya, dan segala macam. Jadi, makanya di dalam waktu masih mahasiswa itu kita pingin bentuk suatu perkumpulan di mana kita tuh pingin ngebahas masalah desain-desain, terus mencari pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak kita dapat di kampus. Jadi, awalnya sih seperti itu gitu. Kemudian kebetulan tuh waktu di kampus juga, kita tuh ada dibimbing sama salah satu dosen luar biasa lah di Untan waktu itu kan. Namanya tuh Bu Mira Sofya Lubis. Nah, beliau lah yang apa ya, kayak mendorong kita gitu loh. Untuk udah mahasiswa ya jangan hanya pasrah kalau memang merasa kurang, katanya bilang kayak gitu kan. Bikin sesuatu dong, forum diskusi kek, atau apa gitu, yang terus mengupgrade ilmu kalian katanya bilang kayak gitu. Pada saat kuliah itu memang ketertarikannya memang udah besar sekali ya untuk di arsitektur ini. Nah, kemudian muncul cawan ini, itu mulai sejak kapan? Itu kalau seingat saya itu tahun 2012 awal, jadi waktu itu tuh kita diminta Bu Mira itu untuk membantu dia untuk ini, workshop tentang rancang undang-undang, rencana undang-undang perkotaan. Jadi, setelah program itu, jadi kita tuh didorong untuk bikin diskusi lanjutan. Nah, jadi kita juga kepingin ada kegiatan seperti hal-hal yang dilakukan kawan-kawan kita di Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Sedangkan untuk Pontianak, Kalimantan Barat ini sendiri belum ada komunitas arsitektur yang dari mahasiswanya gitu kan. Himpunan arsitektur juga belum ada gitu kan. Jadi, ya kita berupaya lah untuk mencari gimana caranya kumpulan kecil kita ini menjadi wadah gitu untuk arsitektur-arsitektur muda di Kalbar gitu. Kalau untuk isinya, apa maksudnya member atau anggota dari kawan-kawan cawan ini rata-rata orang-orang Kalimantan Barat atau juga ada teman-teman yang, apa namanya, teman-teman kita di Kalimantan Barat ini kemudian kuliah di luar, misalnya di Jogja atau di Bandung atau di Jakarta, kemudian pulang di sini dan juga ikut bergabung bersama kalian? Member utamanya sih masih teman-teman di satu kampus ya. Cuman biasanya kita perkegiatan tuh memang kita pakai sistem kolaborasi. Jadi, nanti perkegiatan misalnya ada kegiatan apa nih ke depannya, nanti kita misalnya buka open volunteer atau apa gitu. Nah, di situ nanti kita menjaring teman-teman yang baru gitu dari kampus luar, dari mahasiswa-mahasiswa polnep misalnya gitu. Seperti itu biasanya. Isinya, di sini banyaknya, misalnya tadi ada polnep ada untan juga kan. Nah, itu komposisinya banyakkan mana tuh? Pada dasarnya banyakkan untan. Pada dasarnya banyakkan untan. Tapi, kemarin karena kita memulai untuk digaid sama Kalbar Book Fair itu kan, jadi kita dikasih space untuk melakukan pameran arsitektur sama seniman lokal Kalimantan Barat. Jadi, kita berjejaring lah dengan polnep. Jadi, gara-gara itu kita jadi banyak memperluas jaringan jadinya. Jadi, 50-50 lah antara untan sama polnep sekarang kan. Berarti sebenarnya cawan ini terbuka lebar buat teman-teman yang penting, apa namanya, arsitek gitu ya. Atau ada orang misalnya saya ini yang awam soal arsitek gitu, pengen gabung, pengen belajar-belajar, juga bisa? Ya, pada awalnya sih kita kumpulan arsitek kan. Tapi, berlanjut hingga saat ini nih ada saat dari Voltecas juga udah ada yang gabung dengan kita. Mau gambar apa dia dari Voltecas? Dia dari Kessling ya. Jadi, dia juga tertarik untuk ikut komunitas ini ya. Karena kan pada dasarnya cawan ini kan punya motto kan arsitektur, urban, dan lingkungan binaan. Jadi, tidak hanya kita membahas tentang arsitektur. Karena isinya waktu itu arsitek semua, jadi kebanyakan yang kita bahas arsitek semua gitu kan. Dan setelah Kalbar Book Fair kemarin, kita dikasih space untuk pameran. Nah, kita juga membuka peluang untuk kawan-kawan yang punya ide-ide tentang dan kepedulian terhadap kota ini. Ya, kalau mau mbak gabung dengan cawan, ayo silahkan gitu kan. Ketuanya siapa nih kalau bentuk saat ini? Saat ini ada junior kami, namanya Rofi. Berarti kalian ini founding father-nya lah pada saat itu ya. Memang waktu itu kalian yang membentuk ini, komunitas ini pada saat itu? Membentuk dan merintis ini sih. Membentuk dan merintis. Sampai sekarang kan. Kemudian kenapa kita ingin ada regenerasi? Ya memang kalau komunitas itu ingin hidup ya terus ada regenerasi. Jadi, kita beri kesempatan juga kan buat adik-adik yang masih mahasiswa untuk juga sama-sama belajar gitu. Itu mengembang tanggung jawab yang sama, merasakan yang hal sama waktu kita baru-baru kemarin merintis gitu. Iya, memang mau tidak mau memang kita harus meregenerasikan itu kan. Oh enggak nanti mereka pikir, ah abang-abang ini jadi 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 tadi. Itu susah. Ya, kemudian ini seperti tadi, ada untuk saat kumpul-kumpulnya seperti itu, itu selain mungkin membahas, ah gini aja dulu ya sebelum ke situ, ada kumpul rutinnya enggak? Kalau kumpul rutin sih dulu kita targetkan itu per minggu sekali. Tapi sekarang kan karena isinya ini banyak kegiatan masing-masing. Oke. Jadi via WhatsApp dulu. Oh, via grup dulu. Bisa ngumpulnya. Baru dikumpulkan. Tapi untuk kumpul rutin per bulan pasti ada. Ada ini enggak misalnya, tadi kan ada setidaknya misalnya memberikan coaching klinik atau apa gitu kepada teman-teman barangkali ini kan musimnya, apa namanya, dari anak-anak SMA kemudian mau masuk kuliah gitu kan. Mereka itu kadang berada di posisi yang bingung nanti masa depannya mau kemana gitu. Nah, pernah kepikiran untuk coaching klinik ke sekolah-sekolah atau apa gitu sebelumnya? Atau sudah pernah dilakukan barangkali? Belum sih ya? Belum. Belum pernah dilakukan sih, cuman beberapa kali kan ada juga diskusi sama dosen itu. Nah, mereka juga ingin punya keinginan yang sama kayak gitu. Intinya sih lebih memperkenalkan lah kan ke teman-teman masih SMA itu tentang arsitektur itu seperti apa sih gitu. Seperti itu sebenarnya waktu itu. Cuman ya memang waktu itu di tahun 2017 ya rencananya. Nah, mungkin bisa di follow up lagi apakah nanti bakal jadi atau berlanjut. Tapi kita tetap masih bawa almamater untan sih waktu itu nanti kalau kita coaching klinik gitu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Anggun, Tani. Cerita soal, sepertinya saya sudah mulai tertarik untuk membincangkan ini. Dan juga karena saya senang kayaknya ngeliat apa ya, bangunan-bangunan yang baru-baru sekarang ini. Dan juga teman-teman yang ngegambar, ada teman-teman yang otodidak yang saya lihat. Itu keren sekali. Apalagi ternyata kalau memang saya ngeliat orang yang ngegambar cukup dengan ilmu-ilmu dasarnya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi saudara tetap di Kompas TV. Baik, saudara. Kita kembali lagi di Sapa Kalbar. Dan kita masih berbincang-bincang seputar dunia arsitektur. Khususnya bersama kawan-kawan dari Cawan. Komunitas Cariwawasan yang isinya rata-rata adalah teman-teman arsitek yang ada di Pontianak. Kita lanjut lagi nih. Sepanjang dari kalian terbentuk sampai dengan saat ini ada kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan? Kalau dari awal itu kan kita cuma sekedar kumpul-kumpul di warung kopi gitu kan. Jadi diskusi tentang apapun lah. Yang jelas itu tentang seputar arsitektur, desain dan bangunan-bangunan yang dibangun masa-masa sekarang nih. Kita diskusikan, kita kritik. Tapi itu bukan kritik untuk ngenyek atau gimana gitu kan. Tapi kita membahas di dalam batasan-batasan teori perkuliahan. Jadi misalnya bangunan Golden Tulip, oh ini bagus, sunshading-nya seperti ini, ini gitu kan. Jadi akhirnya di awal 2015 kemarin, kita tergabung dalam urbanisme warga. Program urbanisme warga dari RCUS Jakarta. Jadi di situ tuh kita diminta untuk produksi pengetahuan lokal. Nah, karena kita kemarin itu kan tergabung bukan hanya arsitek di dalamnya. Ada pegiat kota, pegiat lingkungan, terus ada forester. Jadi banyak hal yang kita gali untuk satu kota Pontianak. Jadi lokus yang kita ambil itu kemarin ada tiga parit. Karena kenapa kita milih parit untuk proposal ke RCUS kemarin? Itu karena Pontianak itu identitasnya kota seribu parit kan. Jadi selama ini yang kita resahkan ini kan parit ini semakin dipersempit atau gimana gitu kan. Ternyata parit ini bukan sekedar drenase yang seluruh Indonesia mengetahuinya gitu kan. Sedangkan parit untuk Pontianak sendiri itu kan bisa jadi itu adalah satu identitas kampung yang ada di kota Pontianak. Parit Bansir, parit Tokaya, parit Tengkora, parit Pangeran itu kan. Semuanya ada nama parit, nama sungai. Ada historinya gitu kan. Ternyata setelah kita mencoba gali pengetahuan masyarakat terdahulu yang, apalagi mereka yang tinggal langsung di tempat itu, di tepian parit-parit itu, ternyata benar-benar fungsi parit itu sangat-sangat luar biasa untuk Pontianak khususnya. Transportasi waktu jaman jalan belum ada itu kan. Terus mereka perdagang, terus latihan renang untuk atlet-atlet. Jadi kan benar-benar kita punya satu icon. MCK terutama juga pada saat itu ya kan. Terus kita udah punya icon gitu yang harus dipertahankan gitu kan. Jadi program urbanisme warga itu bikin komunitas cawan ini benar-benar melek gitu kan. Ternyata arsitek itu nggak harus eksklusif gitu kan. Kita harus membumi, kita harus melihat bagaimana, dan kita harus belajar dari masyarakat perkotaan supaya nanti jadi bekal kita untuk mendesain kota yang lebih ramah gitu kan. Sebenarnya gitu jadinya. Anggun, kalau menurut Anggun sebagai orang-orang yang berada di dalam, apa namanya, profesi arsitek. Kalau melihat sekarang ini kan, Pontianak sudah mulai muncul icon-icon bangunan-bangunan yang baru, yang mulai apa namanya ya, yang bagus-bagus gitu kan. Misalnya katakanlah, kalau provinsi punya rumah radang gitu kan, ada rumah Melayu, itu kan bangunan-bangunan yang saya pikir ikonik. Nah terus juga ada bangunan-bangunan modern, seperti perhotelan dan sebagainya. kemudian juga taman-taman yang didesain bagus. Nah kalau menurut Anggun, dari sisi seorang arsitek, melihat pembangunan yang ada di kota Pontianak ini seperti apa? Kalau melihat perkembangannya sih memang sudah sangat pesat ya, perkembangan pembangunannya sudah bagus. Cuman ya memang perlu digarisbawahi bahwa kita mendefinisikan pembangunan itu seperti apa dulu gitu kan. Apakah dalam sebuah kota itu kan memang harus imbang antara fisik dan non-fisiknya gitu. Nah kalau kita udah lihat dari fisik, nah pembangunan fisik ini selama itu bisa mencerdaskan masyarakat kota, selama itu bisa bermanfaat, berkontribusi buat kotanya, ya memang itu bagus gitu. Misalnya memang itu benar-benar tepat guna dan bermanfaat gitu. Nah jangan lupa juga gitu, bahwa pembangunan yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu pembangunan non-fisiknya, itu mental masyarakatnya. Jadi sehingga nanti kalau ada dikasih bangunan yang bagus, misalnya taman-taman kota yang bagus, yang bersih, yang rapi, kita masyarakat kotanya juga bisa menjaga itu gitu. Jadi harus balance antara pembangunan fisik dan pembangunan non-fisiknya gitu. Oke, munculnya bangunan-bangunan baru sebagai ikon-ikon dan juga yang sudah diidam-idamkan oleh masyarakat kota Pontianak. Kemarin sempat ada sedikit apa ya, sentilan, ini saya menggap ini sebuah sentilan yang cukup, kemarin cukup mengejutkan, dan juga kawan-kawan arsitek sempat, ah ini ada apa ini Pak? Pada saat itu wali kota nyentil, wah ini arsitek-arsitek Pontianak kurang imajinatif nih anak. Kalau kawan-kawan melihatnya seperti apa itu? Ya, kalau itu kan kemarin juga kita pada dasarnya juga sudah diwawancara juga sama salah satu media yang ada di Pontianak. Jadi di situ kita juga membahas masalah itu, dan kita coba melihat dari sisi positifnya. Jadi bagaimana arsitek-arsitek Kalbar yang dulunya ini di proyeknya masing-masing, berkaryanya masing-masing, setelah lulus dari kampus mereka sudah punya jalan masing-masing itu kan, jadi itu tenggelam dari permukaan. Ada pun asosiasi ikatan arsitek Indonesia Regional Kalbar, juga dulu sempat booming kan, punya kegiatan ini dan itu. Namun pada titiknya mereka punya kesibukan masing-masing dan tenggelam juga gitu kan. Jadi akibatnya nama arsitek tidak ada muncul gitu kan. Nah, dengan statement itu, itu bisa kita melihat dari sisi positifnya. Jadi dengan statement itu, arsitek-arsitek Kalbar yang tadinya sibuk dengan proyeknya masing-masing, muncul ke permukaan semua gitu kan. Akhirnya kita yang junior-junior ini kan melihat, oh ini loh ada arsitek-arsitek yang sudah senior di Kalbar. Dan mereka juga sudah bilang, apa, ngasih kita pengetahuan yang lebih. Bangunan ini ini didesain sama bapak ini, bangunan ini didesain sama ibu ini. Jadi kita juga yang dulunya tidak pernah tahu, bangunan-bangunan di Pontianak siapa yang ngedesainnya jadi tahu gitu kan. Jadi memperkaya kita dan kita juga sebagai junior ini, tahu dah nih, oh ini bakal ini nih, bapak yang ini punya kehususan di bidang ini. Jadi kita juga bisa memetakannya jadinya. Jadi ada positifnya juga gitu. Karena sekarang teman-teman arsitek juga sibuk dengan, karena ini masalah gambar-menggambar, sekarang ketika dia sudah menjadi komersial gitu kan, sudah saya sebutnya projectable gitu ya. Projectable. Jadi untuk, apa namanya, untuk sengaja untuk membuat sesuatu yang akhirnya dipakai atau tidak, juga sudah tidak sempat waktunya saya pikir gitu kan. Karena banyak arsitek-arsitek juga yang sudah sibuk dengan pekerjaan proyek-proyek yang mereka kerjakan gitu ya. Baik, saudara tetap di Sapa Kalbar, kita masih akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari Cawan. Saudara, kita kembali lagi di Sapa Kalbar, dan kita masih berbincang seputar seni arsitektur bersama teman-teman dari komunitas atau perkumpulan atau Pak Guyuban. Cawan ya, cari kawan. Cari wawasan. Kawan juga enggak apa. Sekaligus cari kawan. Masa jangan cari lawan. Masa jangan cari lawan ya. Nah, kalau sekarang saat ini, bagaimana kalian melihat dari seni arsitekturnya tentang bangunan-bangunan yang baru sekarang di Pontianak? Nah, siapa nih? Anggun? Kalau sekarang ya, seni arsitekturnya, ya sebenarnya hakikatnya itu kalau arsitektur itu yang memang harus merespon sih sebenarnya. Merespon kalau misalnya kita bicara... Merespon seperti apa misalnya? Merespon lingkungan, merespon iklimnya gitu. Jadi kita jangan mau hanya terkotak-kotak sama style gitu loh. Jadi hanya langgam tertentu yang kita aplikasikan yang sebenarnya itu belum tentu misalnya cocok di lingkungan kita gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah arsitektur, apalagi misalnya ruang yang halayak atau ruang ramai, ruang publik yang memang kebutuhannya itu untuk orang banyak, kita juga bukan hanya memikirkan tentang si bangunan itu sendiri, tapi tentang lingkungan sekitarnya misalnya. Misalnya seorang arsitek dikasih proyek nih, bangun ruko di daerah Tanjung Pura. Nah ini kan kelihatan nih, bagaimana si arsitek mengambil keputusan, apakah dia ingin mengikuti style yang modern, dengan, maaf ya, misalnya dengan full fasadnya, dengan ACP, Almonium Composite Panel misalnya gitu kan. Nah sementara bangunan kiri-kanannya ini sangat harmonis dengan bangunan-bangunan lama, dengan kanopi-kanopi, dengan arket-arket yang memang sudah membentang dari ujung sampai ke ujung gitu kan. Nah ini kan kelihatan bagaimana keputusan si arsitek gitu untuk menghasilkan suatu kualitas bangunan yang baik gitu, yang bagus, yang sesuai dengan lingkungan gitu. Sebenarnya seperti itu. Bagaimana cara merespon, bagaimana cara tepat guna, dan bagaimana cara bisa berfungsi lah. Dan saat ini yang anggun lihat sendiri? Ya, 50-50 sih, Sarah. Sulit juga kan kalau kita ingin mengejut gitu kan, ini baik, ini tidak gitu loh. Kalau untuk, apa namanya, kota Pontianak saat ini, ini kayaknya akan ada beberapa bangunan-bangunan sejarah juga yang akan dibenahi. Salah satunya, itu kalau nggak salah musti jami, kalau nggak salah itu akan direnovasi. Nah, kalau menurut kalian, seperti apa? Renovasi-renovasi bangunan-bangunan bersejarah ini agar tidak hilang nilai-nilai historikalnya? Kalau memang, apa, yang saya tangkap itu pada dasarnya kebijakan Pemkot itu bukan renovasi, tapi restorasi. Restorasi. Ya, oke. Jadi kalau restorasi ini, dia mengembalikan, membenahi yang ada, tapi dengan konteks mempertahankan hak, apa namanya, nilai-nilai sejarah yang ada. Ya, nilai sejarah yang ada. Mempertahankan struktur yang asli, mempertahankan material-material asli dari kayunya. Oke. Nah, untuk perencanaannya, kami belum melihatnya gitu kan, tapi pada dasarnya ketika membaca Pemkot merestorasi bangunan cagar budaya, yaitu Mesti Jami dan Istana Kadaria, oh itu udah bagus sebenarnya. Berarti kita jangan salah tangkap, mengartikan itu ya. Harus membedakan yang renovasi atau restorasi. Pemerintah saat ini akan merestorasi. Berarti kita tidak perlu khawatir tentang kehilangan nilai-nilai sejarah daripada bangunan-bangunan tersebut. Ya, betul. Oh iya. Nah, di arsitektur ini ada apa-apa aja sih sub-sub bidangnya atau apa bagian-bagiannya? Sepanjang yang kita tahu sih, untuk arsitektur sendiri ada arsitektur yang murni, itu perencangan gitu kan. Terus ada juga yang landscaping, terus yang urban design, terus ada yang betah dengan apa yang namanya, luminasi apa ya itu ya? Lebih ke aplikasi-aplikasi. Aplikasi arsitektur gitu ya. Kemudian juga ada research. Jadi, dimana arsitektur itu yang memang lebih ke tertarikannya, lebih ke research gitu, bukan ke design gitu. menulis. Jadi, jadi arsitektur itu tidak melulu tentang menggambar ya? Bahkan research juga juga ada gitu, ketertarikannya. Jadi, setelah itu dia lebih seneng mengamati. Ada yang fotografi juga. Kalau untuk anggun sendiri, itu lebih memilih ke yang mana? Lebih ke tertarikannya, lebih ke yang mana? Ketertarikannya, ya jelas masih meng-upgrade ilmu arsitektur murni itu sendiri kan. Karena kan terus berkembang nih, perkembangan zaman dan segala macam. Nah, kalau lebih khususnya lagi, itu lebih ke tertarik ke urban design. Jadi, kelihatan ke perkotaannya gitu. Bagaimana dampak arsitektur itu sendiri terhadap kotanya gitu. Saya lebih ke perancangannya sih. Perancangan? Dari gambar dan sebagainya berarti? Terkait dari secara fungsi dan keamanannya. Jadi, kalau dilihat dari style design kami berdua ini memang benar-benar tolak belakang. Tapi, itu istilahnya bagaimana kita saya untuk mempertimbangkan keamanan bangunan yang kita design, anggun untuk secara estetis dan kepeduliannya terhadap kota lingkungan sekitar. wanita memang misalnya. Adalah-adalah istetika ya. Ton, pernah nggak gambar-gambar-gambar-gambar tapi nggak dipakai? Sering. Sering ya? Kalau ditanya nggak dipakai itu pasti sering. Ini projectnya, misalnya, ini kan banyaknya yang gini nih yang punya project. Wah, kita harus gambar ini, 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 ini. Saya udah dikejar deadline, gini, gini. Begitu udah dikasih gambarnya, kita udah dikejar-kejar, abis itu hilang. hilang. Sering itu. Itu udah cerita turun-temurun. Sering sekali ya. Apalagi untuk arsitek-arsitek yang masih merintis, itu pasti punya kejadian itu. Kayak utupkan lah gitu. Karena kalau itu mendidik mental mereka juga kali ya. Kalau nggak digitu kan, kita juga nggak strong sebagai arsitek. Kalau menggambar, mulai dari perancangan sampai dengan jadi gambar yang utuh, benar-benar siap dikerjakan, itu berapa lama sih biasanya? Kita sih biasanya tergantung dengan kalau misalnya dia nggak terlalu deadline, biasanya normalnya sih, kita tuh prarancangan, yaitu misalnya kayak ketemu klien dulu, ngomong, meeting, maunya apa sih, gini-gini. Sampai jadi sempurna ya? Belum sampai sempurna, ini dua minggu misalnya. Itu baru coret-coret gambar, denah, dan segala macam. Nah, setelah dia setuju dengan denah, prarancangan, kira-kira nih, Bu, modelnya gini, jendelanya nanti di sini, kira-kira dia udah setuju. Berarti kita langsung masuk ke program detailnya, detail bangunannya untuk bagaimana caranya imajinasi ini, bisa realisasi gitu loh, bisa dibangun. Nah, itu sih biasa kita makan waktu sekitar dua minggu juga ya. Dua minggu, itu sama perhitungannya juga sih biasanya, RAB dan segala macam. Yang ngitung bahan siapa sih? Iya. Oh, jadi termasuk ngitung bahan juga? Menentukan ini pakai kayu ukuran sekian-sekian misalnya kan? Karena apa jadinya gambar, kalau nggak bisa dibangun kan? Jadi gunanya apa gitu kan? Asytec kalau misalnya gambarnya itu hanya jadi dokumen aja gitu kan? Nggak bisa terrealisasi. Bisa ngutang bahan di toko-toko bahan dan balik. Itu erat tuh kaitannya loh ya kan? Nah, biasanya... Itu orang dalam tuh bang. Kemenan orang dalam. Kemenan orang dalam. Kemenan orang dalam. Karena biasanya, saudara, kita kalau mau bangun rumah itu tuh biasanya ya, kita mau bangun rumah ataupun tidak hanya rumah, proyek-proyek yang besar pun pasti ada satu yang dibikirkan ya. Kira-kira bisa ngutang bahan di mana? Tidak pasti. Tidak pasti ya. Atau efisiensi. Nah, ini terakhir. Buat kalian berdua anti pergiliran. Apa yang paling bikin kalian merasa nyaman menjadi seorang arsitektur? Anggondude. Nyaman ya? Karena udah jatuh cinta kayaknya. Oh iya. Iya, karena... Karena ngapa bisa jatuh cinta? Karena pingin kenal dengan arsitektur itu. Kan ada pepatah yang tak kenal maka tak sayang. Jadi karena rasa keinginan tahuan yang besar, kenal-kenal dengan ilmu ini gitu loh. Jadi yang dulunya mikirnya arsitektur itu hanya ya, ini gambar bangunan aja gitu kan. Tapi makin berprofesi, makin menerjuni, dan makin ingin kenal, maka ilmunya itu semakin luas gitu. Eh kalau ini tadi, saya lupa nyinggung masalah ini. Ini apa sih namanya? Ini maket namanya. Ini penting dalam sebuah proses pembangunan? Ini sih sebenarnya media presentasi sih. Media presentasi ya. Media presentasi selain kan sekarang kan udah, ini sih udah canggih ya, udah ada animasi ya. Oh iya kan. Kalau sekarang mau kita lihat dari samping, kanan, belakang, nanti ngegeser klusurnya kan. Cuman ada beberapa arsitektur yang memang lebih nyaman, misalnya media presentasi dengan gini. Karena bisa misalnya bisa dilihat nih ini, ini bisa dirasain langsung. Ini biasanya jadi proyek sendiri juga kan? Iya, ini proyek sendiri. Ada, jadi paket sendiri biasanya kalau saya lihat. Tapi tetap dipertahankan juga sepertinya bagus sih. Bagus untuk dokumentasi kita sendiri gitu kan. Jadi ketika kita ingin menjelaskan kepada klien atau calon klien, jadi ketika kita membicara bahasa gambar ini kan, pada dasarnya orang-orang di luar arsitektur kan bingung, kok tampaknya seperti ini. Kalau ada maket ini kan, dia bisa merasa, oh ini kisih-kisihnya seperti ini, kolom-kolomnya nanti kayak gini, terasnya nanti kayak gini, karputnya kayak gini. Jadi kan dengan kayak gini ini mereka, nggak apa, bisa langsung merasakan ruang yang kita desain. Jadinya akan jadi seperti itu gitu. Kalau gambar memang, walaupun bisa 3D, tapi feelnya kurang dapat untuk dilihat. Karena saya melihat beberapa maket-maket gitu, kalau di kaca yang gede gitu kan, lengkap dengan rumput-rumputnya gitu segala macam, lebih, apa ya, rasanya lebih percaya. Ini yang kecil-kecil gini aja bisa dibangun sama dia, apa yang benar-benarnya gitu ya kan. Sampai sedetail itu. Baik, nah Tony sendiri, apa yang membuat benar-benar jatuh cinta di bedang arsitektur ini? Awalnya sih ketika melihat arsitektur gitu kan, atau arsitektur atau gimana, saya itu cuma melihat tuh arsitektur ini tukang gambar awalnya. Di kampus juga saya masih memikirkan harus mendesain yang terbaik, sehingga gambar saya bisa dibayar mahal gitu kan, bisa dikasihkan applause yang tinggi gitu. Semakin saya menjalani dunia arsitekt, melihat realistis-realistis yang ada di lapangan, terus terjun ke dunia konstruksi langsung, melihat bahwasannya penting menjadi arsitektur untuk mengetahui segala sisi dari apa yang kita desain itu. Nah, dengan menggali itu, saya itu benar-benar banyak mempelajari hal-hal baru gitu kan. Nah, itu yang bikin saya benar-benar jatuh cinta kepada dunia arsitekt, benar-benar menikmati menjadi seorang arsitekt gitu kan. Nah, ketika mendesainkan rumah dokter, kita belajar menjadi dokter. Ketika kita mendesain rumah orang, apa, direktur bank, kita belajar bagaimana kehidupannya gitu kan. Jadi, arsitektur ini multi, apa namanya itu? Multi tasking. Benar-benar banyak yang bisa dipelajari gitu kan. Belajar melakuni kehidupan orang sih sebenarnya. Dan Alhamdulillah ketika mendesain masjid, kita mau gak mau jadi orang halim. Jadi, dunia arsitektur bagi saya itu benar-benar membentuk jiwa kita sendiri sih sebenarnya. Oke, terakhir. Kalau pengen gabung di komunitas cawan, gimana? Kalau pengen gabung di komunitas cawan, sekarang ini kan basecamp-nya kan tetap masih menggunakan studio kami. Di Jalan Meranti 15, nomor 14. Jadi, kalau pengen join di komunitas cawan, di-like dulu itu Facebook-nya komunitas cawan. IG-nya di-follow dulu. Terus, kalau bisa di... IG-nya apa? Cawan-Puntiran. Cawan-Puntiran langsung gabung saja semuanya. Jadi, di situ bisa ditanya-tanya dulu, bisa konsultasi-konsultasi dulu lah. Jadi, ketika kita pengen masuk ke dalam satu komunitas, kita kan harus berkomitmen gitu kan. Nah, jangan sampai hari ini ikut, besok hilang gitu. Karena yang kita kerjakan bukan hanya sekedar bercakap gitu kan. Bukan sekedar diskusi warung kopi. Nah, kemungkinan untuk ke depannya kita bakal mengurus perkotaan. Nah, sanggup atau tidak, ikut dulu gitu kan. Itu dia, sedara perbincangan kita di hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Anggun. Terima kasih Tony. Jadi, mudah-mudahan ke depannya pembangunan yang ada di Kalimantan Barat ini, di Kota Pontianak ini akan tetap baik. Dan juga mengutamakan segala sisi yang tadi dijabarkan oleh Anggun. Saya tertarik sekali masalah estetikanya, fisik dan non-fisik tadi yang disebutkan. Baik, sayang sekali waktu kita sedang terbatas untuk berbincang-bincang masalah arsitektur ini. Tapi nanti setelah ini saya akan banyak belajar dengan mereka mencoba untuk mengetahui lebih dalam apa yang ada di dalam dunia arsitektur. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda, sodara. Kita ketemu lagi nantinya di Sapa Kalbar berikutnya, di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.